Dan yang menarik ternyata HRS tidak berkeras. Beliau mengatakan jika PTPN 8 atau dalam hal yang adalah negara ingin mengambil kembali tanah itu dan akan digunakan untuk keperluan negara beliau persilahkan. Namun ada satu yang beliau minta yaitu apa? Keadilan. Berupa apa? Berupa ganti rugi ya atas uang yang sudah dikeluarkan karena itu adalah uang umat untuk membeli tanah-tanah tadi dari para penggarap sebelumnya. Nah dari sini gue lihat bahwa ternyata Habib Rizik cukup mau berdialog sebenarnya. Sehingga menjadi agak absurd ya kalau ada pihak-pihak menggambarkan bahwa beliau begitu kerasnya menentang pemerintah dan kemudian tidak bisa diajak bicara. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Guys, video tadi menggambarkan suasana di pesantren agrokultural markas syariah milik Habib Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat. Suasananya begitu alami dan menyejukkan tempat para santri-santri bisa belajar dengan gratis. Mereka bukan cuma belajar ilmu-ilmu agama guys, bahkan 60% dari kurikulumnya itu justru adalah ilmu-ilmu umum ya. Mereka belajar matematika, fisika, kimia, biologi, dan berbagai ilmu lain yang sangat mereka butuhkan nanti untuk berperan di dalam masyarakat. Mereka juga belajar konservasi lahan, luar biasa ya. Sehingga mereka bisa berperan aktif di dalam pelestarian lingkungan. Nah, ketika Habib Rizik Syihab belum berangkat atau ya belum terpaksa pergi ke Saudi Arabia, ke Mekah, beliau biasa menginfakan seluruh uang yang diperolehnya dari mengisi ceramah di berbagai tempat untuk asupan gizi dari para santri. Jadi jangan lo bayangin para santri makan ala kadarnya tempe begitu tidak. Ya gizi mereka cukup baik dan dijaga. Bahkan tidak jarang Habib Rizik Syihab sendiri terjun langsung untuk memantau apa yang diberikan sebagai konsumsi bagi para santrinya. Namun demikian guys, tampaknya besar kemungkinan bahwa kita akan kehilangan pesantren yang luar biasa ini, pesantren agrokultural markas syariah. Kenapa gue bilang begitu? Itu karena pada tanggal 18 Desember 2020 yang lalu, PTPN 8 memberikan somasi pertama dan terakhir kepada pesantren markas syariah. Mereka mengklaim bahwa pesantren ini berada di lahan HGU milik mereka. Surat somasi itu sudah diterima oleh pesantren pada tanggal 22 Desember 2020. Ya ini lo lihat beritanya. Nah sebenarnya sebelum Habib Rizik Syihab ditangkap karena kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, beliau sudah menyampaikan penjelasan yang cukup detail tentang kasus ini. Beliau bicara dari awal seperti apa proses beliau memperoleh tanah tersebut dari para petani penggarap di lahan setempat dan juga bagaimana beliau kemudian mengembangkan itu menjadi pesantren. Ya ayo kita lihat dulu videonya. Beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau diganggu. Jadi ada yang mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi semua, supaya semua, mumpungnya lagi kumpul ini semua ini, supaya tahu sudah. Tanah ini sudah ada, sertifikat HGU-nya. Ya, atas nama PTPN. Salah satu, BUMN. Betul. Itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Katanya itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini, saudara. Itu milik PTPN. HGU, bukan hak milik. HGU, hak guna usaha, saudara. Bukan hak milik. Tapi, sudah 30 tahun lebih, tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga. Saudara. Oleh warga lemah nendet, oleh warga pekancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini, dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Tentikan ini undang-undang, saudara. Satu undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara. Bahwa kalau satu lahan kosong, atau terlantar, digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi. Sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak. Bukan yang ambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU. Tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan. Sudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatahkan jika satu, lahan itu diperlantarkan oleh pemilik HGU. lahan itu diperlantarkan oleh pemilik HGU. Atau, si pemilik HGU tidak menguasai segala fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya dari PTPN. Betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai segala fisik, saudara. dan sejarah 30 tahun ini diperlantarkan oleh PTPN. PTPN tidak pernah berkebun lagi di sini sudah. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarak. Untuk para petani. Kira-kira jelas, tidak? Lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani. Bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya. Ada mau jualannya, gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang. Baik bayarin tanah kami, baik kalau buat pesantren. Jadi mereka datang. Ada yang punya satu hektare. Ada yang punya dua hektare. Ada yang punya cuma setengah hektare. Datanglah mereka membawa surat. Ditanda tangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya. Bukan ngerampas. Itu namanya. Saya memberi overgarap. Saya tidak memberi hak milik. Bukan hak milik saya. Tidak ada yang punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU. Dan HGU itu ada masa terlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor. Ini bukan lagi saudara milik daripada PTPN. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Akhirnya sebagai penutup, saya mau sampaikan kepada pemerintah khususnya. Kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara. Enggak kan, enggak, no. Mau diambil? Silahkan. Silahkan. Kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah. Kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silahkan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk memberi dan membangun tempat ini. Jadi kalau kita lihat guys, nampaknya Habib Rizik Syihab cukup yakin dengan prosesnya. Jadi intinya beliau mengatakan tanah ini sudah ditelantarkan lama oleh pemilik HGU-nya yaitu PTPN 8. Lalu digarap oleh masyarakat setempat. Dan kemudian dari masyarakat inilah HRS dan keluarga kemudian membeli. Jadi istilah beliau adalah over garap. Dan yang menarik ternyata HRS tidak berkeras. Beliau mengatakan jika PTPN 8 atau dalam hal yang adalah negara ingin mengambil kembali tanah itu dan akan digunakan untuk keperluan negara, beliau persilahkan. Namun ada satu yang beliau minta yaitu apa? Keadilan. Berupa apa? Berupa ganti rugi ya atas uang yang sudah dikeluarkan karena itu adalah uang umat untuk membeli tanah-tanah tadi dari para penggarap sebelumnya. Nah dari sini gue lihat bahwa ternyata Habib Rizik cukup apa ya? Cukup mau berdialog sebenarnya. Sehingga menjadi agak absurd ya kalau ada pihak-pihak menggambarkan bahwa beliau begitu kerasnya menentang pemerintah dan kemudian tidak bisa diajak bicara. Nah yang menarik dari data yang kami peroleh di Forum News Network ya ini teman-teman jurnalis di FNN ternyata tanah yang statusnya serupa dengan tanah yang dipakai oleh pesantren markas syariah itu bukan cuma itu. Jadi ex perkabunan Gunung Mas PTPN 8 itu ada banyak yang kemudian ditelantarkan dan digarap oleh masyarakat. Ini gue sertakan lo bisa lihat ya ini ada tabel ada list puluhan orang yang menggarap di lahan yang diklaim sebagai ex PTPN 8. Lo lihat di nomor 22 ada Muhammad Rizik Syihab. Di situ tertulis 30 ribu meter persegi. Nah hal ini ternyata juga sudah di respons oleh apa namanya oleh pihak FPI. Jadi pihak pengecara FPI yaitu Aziz Yanuar sebagaimana dikutip oleh Detikom pada tanggal 26 Desember itu beliau mengatakan begini Jadi mereka ini berpegang pada putusan MA tahun 1958. Apa kata Aziz Yanuar? Memang HGU milik PTPN 8 namun ada jurisprudensi MA nomor 329K garis miring SIP garis miring 1957 tanggal 24 September 1958 yang menegaskan bahwa yang membiarkan tanah selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut. Ini statement atau penjelasan dari Aziz Yanuar kuasa hukum dari FPI. Nah gue coba nih untuk secara terpisah ngecek ya jadi sebenarnya isi putusan MA nya seperti apa? Nah ini gue bacain ya nanti kita tayangin juga isi putusan MA nya begini orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut. Ini ada istilah bahasa Belandanya nih istilah hukumnya Reksfer Working susah Jadi intinya kalau lu udah biarin tuh hak lu ya atas tanah lu tuh 18 tahun terkatung-katung terus digarap orang lain lu gak klaim maka lu udah melepaskan hak atas tanah itu. Nah kata Aziz Yanuar tadi markas syariah FPI Habib Rizik Sihab berpegang pada jurisprudensi dari MA tersebut. Nah ini kita tayangin juga beritanya ya. Nah ada hal yang lebih menarik nih guys kita kupas yang menarik-menarik ya yang unik-unik karena negeri kita ini banyak yang unik menurut beberapa sumber ya yang kami coba untuk tanyakan biasanya kasus-kasus seperti ini ya misalnya PTPN gitu ya merasa tanahnya digarap orang lain ya itu biasanya hanya ditegur oleh administrator perkebunan biasanya begitu tapi yang menariknya khusus untuk markas syariah nih pesantren agrokultural milik Habib Rizik Sihab nampaknya dapet kehormatan jadi walaupun pihak PTPN 8 menampik kalau dikatakan ini hanya ditujukan kepada markas syariah dan semua tadi penggarap di lahan milik PTPN 8 itu mendapat teguran yang sama tapi tetep nih kasusnya markas syariah ini menarik kenapa? karena mereka mendapatkan somasi langsung yang ditandatangani oleh direksi yaitu oleh Pak Muhammad Yudhayat ya lo lihat ya ini ada screenshot dari suratnya plus fotonya ya ini Pak Direktur yang menandatangani nah ini menarik dan juga itu somasinya somasi pertama dan terakhir ya lo tau ya biasanya kan somasi itu ada beberapa kali ya somasi pertama somasi kedua somasi ketiga dan juga dasyat adalah di dalam surat tadi dikatakan bahwa pesantren markas syariah hanya diberikan waktu selama tujuh hari saja untuk mengosongkan seluruh lahan itu ya gak tau ya gue sih ngebayangin aja ya katakan ya walaupun ini masih harus diklarifikasi katakan memang PTPN 8 punya hak penuh atas lahan HGU tadi tapi apa gak ada pertimbangan pertimbangan tertentu ya pertimbangan kemanusiaan pertimbangan kepantasan karena ini sebuah pesantren sebuah lembaga pendidikan sebuah lembaga sosial ya markas syariah bukan sebuah unit usaha yang menyerobot lahan secara apa namanya semena-mena kemudian mengambil keuntungan tidak ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang kemudian mengambil atau apa membantu sebagian dari peran negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masa iya gak ada kebijaksanaan ya kalaupun betul klaim PTPN 8 atas tanah tersebut benar 7 hari bro memindahkan sebuah pesantren seorang-orangnya ya seisi-isinya itu kan dahsyat ya nah disini gue melihat akhirnya isunya bukan sekedar klaim-klaim tanah HGU ya gak tau gimana ya tergelitik nih apa di dalam hati dan pikiran gue apakah kita masih punya yang namanya keadilan apakah ada masih berlaku equality before the law kenapa ini gue harus angkat karena upaya penegakan hukum dalam bentuk apapun law enforcement ketika dia menafikan azaz equality before the law maka akan terjadi apa justru adalah kezaliman justru adalah penindasan ya karena dalam konteks demokrasi yang kita inginkan adalah hukum itu menjadi penjaga menjadi pilar yang membuat demokrasi kita bisa tegak dan berkualitas kita sangat tidak ingin bahwa hukum digunakan oleh kekuasaan justru untuk menindas pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan itu sendiri kita tentu tidak ingin ya menodai prinsip negara kita sebagai recht start atau negara hukum dan kemudian sebenarnya sejatinya kita sudah berubah pelan tapi pasti menjadi makstat atau negara kekuasaan nah dalam konteks ini ini di media sosial kan biasa ya kalau ada kasus-kasus begini itu berseliweran lah komentar dan lain-lain di salah satu facebook dari netizen yang kemudian di post di repost di dalam apa namanya satu media online yaitu portal Islam tanggal 26 Desember 2020 ini facebooknya dari wawat kurniawan ya nah kita tanyakin ya kita baca nih dia mengatakan begini setidaknya ada empat jenderal polisi yang menguasai lahan PTPN 8 di daerah Megamendung yaitu Irjen Polisi Firman Gani Irjen Polisi Condro Kirono Irjen Polisi Dadang Garnida dan Brigjen Polisi Edward Shah Penong HRS membeli lahan itu sebagian dari Irjen Polisi Dadang Garnida dan Jenderal Benny HRS statusnya adalah pembeli yang beritikat baik Dahlan Iskan sewaktu masih menjabat Menteri Negara BUMN sempat menyarankan ke markas syariah untuk membebaskan lahan itu sampai 100 hektare semakin dibongkar semakin menarik soal ponpes markas syariah ayo bongkar ayo bongkar nanti akan ketahuan siapa yang terbongkar wah masyad ya hendaknya kalian uruslah apa yang seharusnya diurus oleh kalian agar kehidupan bermasyarakat semakin berkualitas dan yang utama segera tuntaskan pelanggaran hamrat yang kalian lakukan atas nyawa 6 pemuda warga sipil yang mengawar HRS hubungannya ternyata dikaitkan ke sana ya guys ini buat gue harus kita apa jadikan catatan ya karena memang dari beberapa sumber-sumber FNN ya itu tadi ada list dari para penggarap yang tadi berada di lahan yang diklaim sebagai lahan X PTPN 8 ya misalnya kalau gue sebut disini ada Bapak Jepri Romo 35 hektare Pak Sugito 60 hektare gede-gede ya kemudian tadi beberapa pensiunan jenderal polisi ya lalu ada Yayasan Almugi itu 4 hektare Yayasan Wadi 1 hektare lalu ada Yayasan Kristen Romo lebih kurang 40 hektare ya jadi bukan cuma markas syariah ya kita tentu bertanya-tanya apakah somasi pertama dan terakhir ya dengan tadi tuntutan untuk mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari juga dikirimkan kepada pihak-pihak tersebut guys jadi ini yang kita perlu jadikan catatan ya dalam situasi seperti ini menurut gue ya pihak-pihak yang berwenang aparat ya itu harus benar-benar menjaga dan memastikan agar masyarakat yakin penegakan hukum itu memang adil ya penegakan hukum itu memang adil karena ya namanya spekulasi seperti gue spekulasi itu senantiasa terjadi di tengah ketidakjelasan ya ketika ada sesuatu yang tidak wajar tidak normal tidak biasa ya orang gue rasa gak terlalu percaya pada yang namanya kebetulan ya sebagian orang akhirnya mengait-ngaitkan somasi ini dengan tekanan yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap FPI dan juga Habib Rizik Syihat apakah benar demikian yang namanya somasi agak susah kita buktikan mungkin sebagian dari kita bisa merasakan itu tapi again ya kita lihat saja selamat menikmati